Halo guys, welcome back to my channel Jadi hari ini aku bakal mau tutorial seperti biasa, tutorial makeup Makeup casual look aja, makeup sehari-hari Makeup everyday you can do it So, untuk hari ini aku bakal makeup bareng sama ade aku Ade kandung ya guys, jangan dibilang gak mirip Karena emang kita gak mirip sih Nah, kita bakal review masing-masing makeup kita Kita pake makeup disini, makeup kita sendiri masing-masing beda-beda Terus, kita juga mau review tutorial tentang nyatok Sebenernya sih gak tutorial banget sih Cuman maksudnya disini kita mau kasih tau kalau kita catokannya beda Dengan style kita yang beda-beda Nah, nanya kita bakal ngeliat hasilnya gitu So, ini ade aku, Ade Hi guys Ini sih udah hasil resultnya kita Catokan dan makeup Close up Oke, jangan bosen-bosen buat nonton channel aku ya guys Jangan lupa buat subscribe Terus komen Juga di like Oke Boleh di komen juga gimana hasil makeup kita berdua Dengan look yang beda Hmm, beda sih Hampir sama Cuman overallnya sih lumayan beda Oke guys Thank you Oke guys Silahkan nonton Jangan Oke Stetgy Oke guys Matang Matang Itu matang 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 S**t I b**** Oh iya Tonton aja Oke guys Stay tuned Yang pertama-tama Aku seperti biasa Maka BB cream address Kelontok ade aku sendiri Dia pakainya Dari merek Emina Nah, disini Seperti biasa Aku mau cover dulu Buat baju Biar gak blepetan makeupnya Dan ade aku Sudah mulai duluan Oke, disini Cara kita sih hampir sama Dengan cara mentotol-total Muka Lalu kita meratakannya Hanya dengan tangan Tidak usah memakai beauty blender Agak-agak lipat sih Kalau pakai beauty blender Mungkin next Kita bakal coba Cuman Untuk sekarang Kita lebih senang Pake tangan aja Diratakan Seseluruhan Wajah Sampai leher Guys Kelihatan disini Gue lebih ribet Dibandingkan ade gue Dia soalnya selesai duluan Dan gue masih lama Kalau dari merek brand kita masing-masing Terlihat ya guys Lebih ter-coverage Yang merek gue Dibandingkan ade gue Oh iya By the way Maaf nih ya guys Kenapa gue ngedubbingnya sendiri Soalnya pada saat gue ngedubbing ini Ade gue gak ada di samping gue Jadi gue dubbing sendiri aja Nah karena kita masih ribet Untuk terus-terusan Ngeratain Warnanya Sedangkan ade gue juga ribet Karena warna dia gak rata-rata guys Nah ini untuk step keduanya Gue pakai lipstick Sedangkan dia narkipnya Untuk blush langsung Kelatannya disini Kalau misalnya kita memang Satu darah Tapi tidak satu jalan Sebenernya sih di makeup kali ini Lebih banyak Canda dan lebih banyak Komentar masing-masing Masing-masing sih guys Karena kita beda banget Cara Pengaplikasiannya Step ketiga Sini-sini gak usah Terlalu menjelaskan jangka lebar Soalnya cuma pengen Setahu ke kalian aja Kalau dengan makeup yang beda Dengan cara style yang beda Dengan cara aplikasinya yang beda Toh ya semua-sama aja sih Semua makeup ya Abis itu Masa perbuka kita masing-masing Se gimana kita bisa Mengaplikasikannya Nah Disini gue protes Karena katanya lehernya dia beda Untuk next Banyak bucandanya Dibandingkan makeup-makeupnya guys Disini sih lebih Kalau gue lebih Ngedetail makeup-makeupnya Sedangkan dia bener-bener Yang cuma Bagian-bagian tertentu Yang ditonjolkan Seperti alis Kalau gue pribadi Gue gak begitu Menonjolkan tentang alis Tapi Menonjolkan tentang Di makeup Mata Jadi gue lebih Fokus ke mata Kalau dia lebih fokus ke alis Yait aja no Lo mendendain aja Alis udah cetar Gak kaya gue Hanya dia curang Nambil start Untuk Untuk mendendainin alisnya Dia duluan guys Oke next Disini gue gak terlalu banyak Ngomong ya guys Soalnya Videonya Sengah jadi cepetin Karena kalau gak dicepetin Bisa seharian full Cuma isinya Bercandaan doang Kan disini juga Keliatan juga Step-step yang kita lakuin Dan Gimana cara kita Mengaplikasikannya Juga keliatan jelas kok Sia guys Disini gue lebih banyak Rempongnya Karena gue bener-bener Kalau udah makeup itu Mesti banget Sedetail-detailnya Rempong dia Dari tadi Cukup-cukup-cukup Selesai Dan nungguin gue kelar Dan sih Gue selalu makeup detailnya Di bagian mata Oke next Gue pake mascara Dan dia Pakainya lipstick Keliat banget Beda Next step-stepnya Itu keliatan banget guys Kalau gue sih Lebih ke makeup Glowing Sedangkan dia Bener-bener yang Natural look Tapi Tetap harus minor Dia Masa dar Kamera Banget Guys Seperti biasa Dia nyolong start lagi Dengan Bukan next step Tapi dia sendiri Yang bikin next step Dia udah selesai Dan dia mulai protes Gue lama guys Karena menu Itulah Gue Kalau udah Seneng Sama makeup And next Dibuah 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 selamat menikmati selanjutnya 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 ya dua dia sedikit curang karena dia pakai makeup aku sedikit karena kata dia makeup dia gak begitu lengkap jadi dia minjem makeup aku aja disini aku pakai highlighter nya highlighter ku sendiri merek Bermi kalau dia minjem highlighter dari shadow ku ini kita dia dia gak bisa pakai highlighter jadi dia aneh jadi dia dan disini dia sudah selesai katanya guys sedangkan aku harus masih berkotak dengan alisku jadi aku gak mau terlalu tebal sama alis cuma pengen ngisi bagian dalemnya aja biar agak terlihat jelas untuk alisku selesai hampir selesai nah dan step terakhir kita pakai setting spray karena dia gak punya jadi dia selalu minta punyaku guys ah setting spraynya aku pakai yang kayak kemarin pixi dan step terakhir ku adalah pakai soffron yang lovely ketinggalan next kita mau nyatok 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 beda bedanya beda merek remi ini merek philips aja yang murah meriah dimana-mana juga ada di shopee ada jadi murah meriah oh oke semuanya tadaaa ini merek philips kecil dia merek renten kalau untuk fungsinya sendiri bisa buat straight bisa buat curly jadi saya mau buat lurus bisa buat curly juga bisa nah ini juga sama fungsinya nah nanti disini kita mau review masing-masing kita jadi abis ini kita mau catok dulu rambut kita lalu hasilnya seperti apa sesuai dengan kepinginan kita masing-masing oke see guys 1 2 3 2 3 so ini resultnya dari kita udah dari makeup makeup look 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 lu mana oh sama rambut rambutnya masing-masing ya guys oke sampai jumpa lagi di video selanjutnya jangan lupa subscribe like komen dan nyalain nontonnya bye bye